Hai, jumpa lagi dengan saya, Tarolai. Kesempatan kali ini saya akan membahas pentingnya keamanan ataupun cyber security di dalam application development operation life cycle. Jadi security mulai diperhatikan sejak aplikasi mulai dibuat. Jadi mulai dari sejak awal sekali. Konsep ini dikenal dengan yang disebut dengan DevOps. Jadi DevOps itu mulai dari perubahan aplikasi yang tadinya monolitik menjadi aplikasi yang modern sekarang ini lebih ke arah micro services. Jadi secara tradisional kalau dulu orang bikin aplikasi itu modelnya waterfall. Jadi dimulai dengan define requirement, lalu dibuatkan design, turun ke bawah dengan coding, testing, implement, selesai. Model yang seperti ini membuat aplikasi sangat rigid dan kurangnya involvement dari user experience. Jadi user sebagai pengguna itu tidak dilibatkan dari awal. Sedangkan perkembangan teknologi sekarang, aplikasi itu mulai bergeser ke arah modelnya yang micro services. Jadi bukan monolitik satu aplikasi yang rigid, tetapi mulai dalam bentuk micro services. Oleh karena itu dikembangkan dengan model yang lebih dikenal dengan agile. Jadi dalam suatu proses yang terus-menerus berkesinambungan, dalam suatu siklus yang berputar terus-menerus. Nah, DevOps itu sendiri menggabungkan antara development team dan operation team sebagai suatu kesatuan dalam proses yang berkesinambungan. Jadi bukan seperti yang dulu, secara tradisional, orang development itu bikin suatu aplikasi, sudah selesai, serah terima cooperation, selesai, putus. Nah, dalam DevOps itu, aplikasi dibentuk, dibangun, itu mulai dari sinergi antara development dan operation team. Karena modelnya sekarang dengan adanya micro services, suatu aplikasi itu menjadi hidup terus-menerus berubah. Sehingga melibatkan operation team dan kembali lagi dengan development team itu menjadi suatu keharusan. Nah, dalam model seperti ini, integrasinya itu menjadi terus-menerus berputar, testing, monitoring, dan sebagainya. Jadi, suatu aplikasi itu menjadi sesuatu bukan barang mati, tetapi barang yang hidup dan terus-menerus berubah. Nah, di mana posisinya keamanan, di mana posisinya security, jadi security dalam hal ini disisipkan di tengah, menjadi depth set up, karena terjadi trend saat ini yang disebut dengan move to the left. Jadi, security sudah mulai dilibatkan dari sejak awal. Karena apa? Dalam suatu aplikasi itu selalu ada mistake, error, dan sebagainya, dan ada dua testing sebetulnya, antara fungsional flow dan juga security flow. Jadi, sejalan dengan waktu, biasanya testing aplikasi itu ada dua, yaitu fungsional testing. Jadi, apakah aplikasi itu dites, apakah sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Sedangkan yang kedua, itu adalah testing dari sisi keamanan, security flow. Jadi, di testing apakah aplikasi itu aman atau tidak. Nah, secara tradisional, biasanya security flow itu di bagian akhir. Jadi, kalau secara profile, suatu proses ada requirement, ada coding, ada build, lalu ada quality assurance-nya, preproduction, daru production. Nah, umumnya, testing security itu mulai-mulai dari bagian akhir. Jadi, sudah menjelang production. Jadi, terjadi penumpukan temuan-temuan security issue, itu justru menambah beban dari sisi siklus development yang tadi itu, yang saya sebutkan antara development dan dari sisi operations. Jadi, menjelang setelah terima ke operations, itu terjadi penumpukan isu-isu yang mulai tumbuh. Oleh karena itu, timbul suatu ide bagaimana testing secara move to the ref. Jadi, artinya, mulai dari awal itu sudah ada dari sisi testing-nya. Nah, biasanya, aplikasi sudah jadi, berarti sudah mau jadi, sebelum production lah ya, sebelum dilempar production, baru dilakukan testing. testing-nya itu modelnya secara dynamic, makanya disebut dengan Dynamic Application Security Testing, DAS, atau yang disebut dengan DAS. Dengan adanya suatu DAS itu, kita harus menunggu aplikasinya jadi dulu, baru di testing. Padahal, kita pengennya, isunya itu seperti ini. Jadi, isunya menjelang production itu sudah tidak ada lagi isu-isu dari sisi security. inilah yang konsep yang disebut dengan move to the left. Jadi, aplikasi itu mulai dipikirkan aspek security-nya itu mulai dari sejak awal. Dengan hal ini, membawa konsekuensi, aplikasi di testing tidak lagi melulu berdasarkan dari sisi dynamic application security testing yang disebut dengan DAS itu. Karena DAS harus menunggu aplikasinya jadi. Oleh karena itu, masuk lagi satu aspek yang testing security yang disebut dengan static application security testing. Yang disebut dengan SAS. Jadi, testing security itu mulai dioprek sejak source code itu dikembangkan. Jadi, source code itu mulai dilakukan testing. Disitulah konsep dari sisi static application security testing-nya. Jadi, dalam suatu aplikasi, keseluruhan potensial issue akan ditemukan kalau kita menggunakan DAS, ada sekian yang bisa kita deteksi menggunakan sistem DAS. Jadi, aplikasi sudah jadi, baru kita menemukan sesuatu isu-isu dari sisi security-nya. Sedangkan, SAS itu secara source code itu juga bisa menemukan potensi security yang mulai dari sejak awal dan sebetulnya antara SAS dan DAS itu bukan saling meniadakan. Jadi, artinya dengan penerapkan SAS belum tentu kita mengabaikan dari sisi DAS. Karena ada isu-isu tertentu hanya ditemukan dari sisi DAS. Ada isu-isu tertentu yang hanya ditemukan dari sisi SAS. Jadi, antara DAS dan SAS itu tetap menjadi suatu komplement. Jadi, ada beberapa isu yang memang ada menjadi irisan antara SAS dan DAS itu adalah isu-isu yang ditampilkan seperti ini. Jadi, dalam suatu proses application development ada dua security testing yang bisa kita lakukan. Yang umum itu adalah dari sisi yang disebut dengan DAS di mana aplikasi sudah jadi baru kita tes seolah testingnya itu mirip seperti fungsional test jadi kita tapi lebih diberatkan kepada aspek keamanan. Sedangkan dari sisi SAS itu adalah testing aplikasi mulai ditelusuri dari sisi source code-nya. jadi dengan adanya SAS ini diharapkan kurva temuan vulnerability itu mulai lebih melandai menjelang dari sisi production jadi menjelang production itu sudah tidak banyak lagi isu-isu yang ditemukan diharapkan kurvanya sudah melandai menjelang dari sisi production-nya. jadi secara keseluruhan framework dari sisi aplikasi security management itu adalah kita bisa melakukan dari sisi DAS maupun SAS dan juga dari sisi interaktif dan juga sekarang yang lagi trend aplikasi-aplikasi dari sisi mobile applications-nya. Testing ini hanya bagian sebagian dari sisi framework yang dari application security management karena application security management mencakup keseluruhannya terhadap business impact lalu juga ada dari sisi compliance-nya. Demikian session saya kali ini mengenai application security framework.